Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi jangan lupa ya bawa KTP, suat nikah, dan juga bisa menengok pengumuman di website kami atau hubungi nomor 08 22 83 06 06 3779 Giko Chauwe berpekau di pengadilan agama Pangkalan Kerinci Pertama, Chauwe daftarkan dulu perkara Uwa Bapak Ibu yang datang akan ditolong sama Satpam untuk tunjuan tempat parkir Soto petugas pelayan untuk membantu Uwa Bapak Ibu menuju ruang pendaftaran atau PTSP Selama di PTSP, Uwa Bapak Ibu akan didampingi petugas pelayan untuk membagi informasi pribadi Untuk syarat pendaftaran sampai mengambil tagihan biaya panjar di kasir Informasi woko tu sidang akan disampaikan pakai email, telepon, atau panggilan langsung Jadi pastikan dulu nomor HPnya selalu aktif ya ibu Sesudah itu, Ibu atau Uwa akan diantian oleh petugas pelayan kami menuju parkiran Karena urusan pendaftaran adalah selesai Petugas pelayan PTSP akan menelpon Uwa Bapak atau Ibu untuk membagi tahu woko tu sidang Sekaligus mengingatkan pengumuman lainnya macam data saksi Timu kasih, ikutlah informasi untuk uang yang punya kekeuangan fisik badan Ataupun kekeuangan yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pelayanan besidang Saat woko tu sidang tiba, petugas pelayan kami akan menjumput Uwa Bapak Ibu menuju ruang sidang Bogikan data saksi yang Uwa Bapak Ibu bawa ke petugas pelayan kami Kemudian petugas pelayan kami akan menjoahkan ke petugas berikutnya Mohon pemahaman pada pengunjung lain untuk mendahulukan layanan besidang Kepada kawan istimewa disabilitas atau yang punya kekeuangan Petugas pelayan kami akan mengawankan kawan istimewa yang punya kekeuangan selama besidang Sesudah persidangan selesai, petugas pelayan kami akan mengawani kawan menuju kekasih Sesudah urusan dikasih selesai, kawan akan diantarkan petugas pelayan kami menuju ke parkir Pengambian produk Produk pengadilan agama penggalan kerinci berupa akta cowai dan kopian putusan Pada waktu di PTSP, petugas pelayan kami akan menolong kawan untuk mengisi data diri permohonan pengambian produk Sesudah itu, petugas membagikan produk Maka petugas pelayan kami akan menantai menuju kekasih Produk pengadilan jangan sampai hilang ya bu, bapak Karena tidak ada gantinya lagi Kecuali salinan putusan Berjengkrama saat suka, tetaplah bersama saat duka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedawa sekalian, semoga dalam keadaan siap Ambo ingin menyampaikan pengumuman tentang hak-hak jandu bini dan anak sesudah becoai Jandu bini dan anak adalah pihak yang paling soing measokan akibat tak elok sesudah becoai Apa saja hak yang didapatkan oleh jandu bini dan anak saat becoai sama lakinya Ada empat hak yang diperoleh jandu bini Yaitu yang pertama, nafkah madiah Yaitu nafkah yang dilalaikan oleh jandu laki ketika masih terikat pernikahan Yang kedua, nafkah iddah Yaitu nafkah dari jandu laki selama menjalani maso iddah Yang ketiga, mut'ah Yaitu pembuain dari jandu laki kepada jandu bini berumpu duit atau bunda lainnya Yang keempat, yaitu mahar yang masih dihutang Apa saja yang didapat anak ketika uang tuwunya becoai Ada dua hak yang didapat anak Yaitu Yang pertama, yaitu mendapatkan asuhan dari kedua uang tuwunya Yang kedua, mendapatkan biaya pengasuhan Biaya sekolah Sama biaya kesehatan Demikian pengumuman mengenai hak-hak jandu bini dan anak ketika becoai sama laki Untuk info lebih jelas Dapat data langsung ke tempat PTSP Pengadilan Agama Pengkalan Kerinci Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh